Beginilah perjalanan mengantar logistik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Cambi 2020 ke desa Air Ligi dan Air Ligi baru kecamatan Tabir Barat. Tidak ada akses transportasi darat, membuat petugas harus membawa logistik melalui jalur sungai yang cukup deras menggunakan perahu ketek. Jeram yang terjal membuat perjalanan ke desa tersebut tidaklah mudah. Dari desa Ngaul harus ditempuh sekitar 4 jam perjalanan hingga ke pelabuhan yang disebut warga setempat batu gembung. Perjalanan tidak hanya sampai di situ karena tiba di batu gembung ini belum sampai ke desa. Hanya perahu yang tidak bisa lagi ke hulu sungai, selanjutnya logistik dibawa menggunakan kendaraan roda 2 dengan jarak tempuh lebih kurang 12 km. Oleh karena itu petugas bekerja keras untuk membawa logistik agar bisa sampai ke TPS di dua desa paling ujung di kecamatan Tabir Barat ini. Pendistribusian logistik ini dijaga ketat oleh petugas kepolisian dan TNI. Dari pelabuhan itu kita menempuh kira-kira 4 jam perjalanan hingga sampai di pelabuhan desa Air Liki Baru. Dari sini nanti kita akan menggunakan kendaraan Ojek Roda 2 lagi. Logistiknya nanti akan dinaikkan ke Ojek dan masih menempuh perjalanan 12 km sampai paling ujung desa Air Liki Baru. Dua desa ya, dua desa yaitu Air Liki dan Air Liki Baru. Ada lima TPS, dua TPS di desa Air Liki dan tiga TPS di desa Air Liki Baru.